Intro Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Senang kembali bertemu dengan saudara di dalam program Sapaan Gembala GKI Dan pada saat ini saya, Pendeta Ricardo Sitorus dari GKI Kemampratama Ingin menyapa saudara melalui perenungan firman Tuhan di hari ini Sebelumnya mari kita satu di dalam doa Kami mengucap syukur ya Tuhan Untuk kasih dan juga penyertaan Tuhan Anugerah lewat kehidupan yang baru pada saat ini Dan ketika kami hendak bersama-sama membaca merenungkan bagian firman Tuhan Biarlah Ruh Kudus memberikan kepada kami pengertian, bimbingan, dan juga hikmat Di dalam kami Bapak boleh mendengar dan juga boleh merenungkan firmanmu ini Mampukan kami ya juga ya Bapak Menjadi orang-orang yang dapat menyatakan firmanmu dalam hidup kami hari pas hari Yang nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan pada saat ini Kita hendak baca dari Yeremia 18 Ayat 1 sampai yang keempat Yeremia 18 ayat 1 sampai keempat Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia Bunyinya Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk Di sana aku akan menyampaikan perkataan-perkataanku kepada Lalu aku pergi ke rumah tukang periuk Dan tampaklah ia sedang bekerja dengan alat pemutar Jika bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak Tukang pria itu mengerjakannya kembali Menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya kembali Demikianlah firman Tuhan Sedara-sedara yang dikasih Tuhan Ketika kita berbicara tentang bejana periuk atau gerabah Apakah benda itu adalah sesuatu hal yang berharga, bernilai, mahal Tentu kita tahu Bahwa dari segi harga Mungkinlah benda tersebut tidak mahal Hal ini terlihat bahwa tidak ada orang yang memajang Bejana ataupun juga benda-benda yang berasal dari gerabah Atau dari tanah liat itu di ruang tamu rumah mereka Coba sodara-sodara cek Apakah benda tersebut ada di ruang tamu sodara Biasanya orang akan memajang sesuatu hal yang sangat mewah Lampu kristal yang sangat bening dan berkilau Ataupun juga sebuah lukisan yang indah Lukisan yang dilukis oleh seorang yang sangat terkena Atau mungkin juga buku-buku Atau zaman sekarang ada juga yang memamerkan Tas yang branded Yang juga berharga mahal di ruang tamu mereka Nah sodara-sodara Betapapun yang namanya bejana dari tanah liat Yang namanya periuk tadi Itu tidaklah mahal Tapi nyatanya benda tersebut memiliki manfaat Sekurangnya bejana ataupun juga benda-benda dari periuk tadi Dipakai pada masa dahulu Orang menempatkan makanan, minuman Atau benda-benda yang berharga Kedalam benda-benda yang berasal dari gerabah atau dari periuk tadi Itu semua sungguh luar biasa Jadi buat tempat makan, tempat minum Ataupun juga mengambil air dari sumur Yang kemudian dituangkan ke kamar mandi Atau dipakai untuk masa Karena itulah sekurang-kurangnya Benda-benda yang berasal dari tanah liat tadi Bejana atau periuk Sangat bernilai Memiliki value Dan itu juga ada Karena dipandang baik oleh si pembuatnya Untuk apa nanti benda yang bikin Itu semua seturut dari rencana si pembuat Saudara-saudara Dalam hal ini juga kemudian kita Membaca dan juga Merenungkan bagian firman Tuhan Dimana disini dikatakan bahwa Jiremia diutus oleh Tuhan Untuk pergi ke rumah tukang periuk Lalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh tukang periuk tadi Disitu dikatakan Ketika bejana tadi dibentuk Kembali ketika rusak Ketika bejana tadi memiliki cacat Maka dihancurkan lagi Dihancurkan menjadi tanah liat kembali Kemudian dibentuk ulang Direstorasi Menjadi sesuatu barang atau bejana Yang lebih baik lagi Allah kemudian dikatakan Memberitahukan kepada Jiremia Bahwa dirinya Akan bertindak terhadap bangsa Israel Ataupun juga bangsa Yehuda Ketika bangsa Israel Tidak melakukan apa yang dipandang baik Tidak melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka Allah akan bertindak Bertindak sesuai dengan Cara Dan juga maksud dari Tuhan Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan berikutnya Bahwa Jiremia kemudian mewartakan Tentang apa yang dikatakan Tuhan kepada orang-orang Israel Supaya mereka Bertobat Supaya mereka kembali kepada Tuhan Untuk dibentuk ulang Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sesungguhnya Pengibaratan Tentang tanah liat Di tangan Tuhan Itu juga Menjadi sebuah renungan Betapa Tanah liat itu juga Menjadi hidup kita Bahwa hidup kita ini Ada Di tangan Tuhan Kita tahu bahwa tanah liat itu Rapuh Tanah liat itu Tidak berharga Tanah liat itu Sesuatu hal yang sepele Tetapi menariknya Yang rapuh Tidak berharga Yang dianggap sepele itu Ketika ada di tangan Tuhan Maka Dia akan membentuk Menjadi barang Menjadi alat yang indah Sesuai dengan Apa yang direncanakannya Bagi Alat tersebut Atau bagi kita Allah Adalah Seniman atau Maestro yang luar biasa Yang senantiasa Membentuk Kita Umatnya Menjadi sesuatu Hal yang indah Bagi Rencananya Misalnya Saudara-saudara Kalau kita lihat Dalam Alkitab Kita melihat Dari Kehidupan Petrus Dimana Tuhan Sudah Memilih dia Menjadi Satu Dari dua belas Mulitnya Petrus sudah Dididik Dipersiapkan Sedemikian rupa Untuk dia Kelat Menjadi Orang yang Mewartakan Injil Mewartakan Cinta kasih Tuhan Keseluruh Dunia Petrus mengalami Banyak Peristiwa-peristiwa Yang indah Bersama dengan Tuhan Melihat Sendiri Bagaimana Tuhan Menyatakan Keajaiban Keajaiban Mengalaminya Sendiri Dalam Hidupnya Tetapi Kita juga Melihat Petrus Yang takut Petrus Yang bersembunyi Petrus Yang menjadi Pengecut Ketika Dia tidak Berani Mengirimi Tuhan Yesus Menuju Ke Golgor Di sini Di sini Kita melihat Bagaimana Tuhan Kemudian Membentuk Dia Kembali Tuhan Menghancurkan Hidupnya Menghancurkan Hatinya Kemudian Merestorasi Ulang Petrus Untuk Menjadi Pribadi Yang kokoh Yang tidak Lagi Pengecut Menjadi Pribadi Yang juga Bersolidaritas Tidak Menang Sendiri Dan itu Kemudian Menjadi Sesuatu Kehidupan Yang Memberkati Banyak Orang Sudah-sudah Hidup seperti Apakah Yang saat ini Sedang Kita Alami Atau kita Jalami Disini Kita Diingatkan Kalau Kita Ingin Hidup Berguna Maka Kita Harus Senantiasa Berrelasi Dengan Tuhan Hidup Kita Senantiasa Kita Letakkan Dalam Rencana Tuhan Tuhan Memiliki Sebuah Rencana Yang Indah Dalam Diri Kita Segala Kreasi Segala Karya Yang Kita Mau Lakukan Itu Semua Ada Dalam Tuntunan Dan Juga Pengolahan Tuhan Saudara-saudara Disini Kita Diingatkan Betapa Pentingnya Hidup Senantiasa Ada Dalam Hadapan Tuhan Dalam Pemeliharaan Tuhan Mari Kita Libatkan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Hari Demihari Mari Kita Menyerahkan Hidup Kita Dibentuk Sedemikian Rupa Oleh Tuhan Mungkin Saudara-saudara Kita Bukanlah Pemimpin Sebuah Bangsa Saat Ini Mungkin Kita Juga Bukanlah Wakil-wakil Rakyat Mungkin Kita Juga Bukan Seorang Bos Seorang Pimpinan Di Perusahaan Yang Besar Mungkin Kita Hanya Orang Biasa Kita Menjadi Orang tua Ibu Atau Bapak Dalam Keluarga Tapi Percayalah Ketika Kita Menyerahkan Hidup Kita Dalam Tangan Tuhan Maka Segala Gerak Segala Karya Dan juga Pelayanan Yang kita Lakukan Itu Itu Sangat Sangat Berguna Bagi Rencana Tuhan Karena itu Saudara-saudara Kita Diingatkan Kembali Allah Sampai Sekarang Ini Tetap Menjadi Tukang Periuk Kita Tukang Periuk Dalam Hidup Kita Karena itu Relakanlah Untuk Diri Kita Dilekatkan Kepada Tangannya Yang kuat Tangannya Yang akan Membentuk Kita Seturut Apa Yang Baik Dalam Pandangan Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Kita Amin Mari kita Satu Di dalam doa Terima kasih Ya Tuhan Untuk Kami Kembali Diingatkan Untuk Menyerahkan Diri Kami Sepenuhnya Dalam Tangan Pengasihan Tuhan Biarlah Kami Dengan Relah Hati Penuh Sukacita Ikut Serta Dalam Proses Pembentukan Tuhan Dan Biarlah Hidup Kami Senantiasa Boleh Tuhan Pakai Seturut Apa Yang Tuhan Pandang Baik Menjadi Alat Yang Indah Yang Tuhan Akan Gunakan Seturut Apa Yang Menjadi Rekananya Ini Doa Kami Ya Bapak Di dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Kami 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 Terima kasih telah menonton!